Candi Borobudur adalah candi yang penuh makna, penuh filosofis. Bangunan relif serta arsitekturnya itu sangat langka dan terbukti bahwa semua ini adalah kemarin dari moyang kita sendiri yang tidak ada adopsi dari unsur-unsur lain. Borobudur itu menurut para ahli bukanlah sebuah biara atau wihara. Dalam artian tempat para biksu tinggal juga bukan sebuah prasada atau kuil seperti cantik-cantik lain yang banyak tersebar di pulau Jawa. Borobudur itu merupakan bangunan satu-satunya yang punya model demikian di Jawa. Dari rancangannya dapat diteurikan bahwa Borobudur dibuat sebagai tempat pelatihan praktek bodhisattva. Atau tiga motif utama dalam arsitektur Borobudur yaitu stupa, gunung, dan mandala. Dan semua itu merupakan simbolisme yang tergabung dengan sangat api. Kita jelaskan yang pertama adalah stupa. Stupa itu adalah monumen tempat makam atau menyimpan apu yang sudah ada sejaman Prabuji si India. Pertama kali didirikan untuk menyimpan relik sama Buddha. Stupa telah berubah fungsi menjadi simbol pikiran Buddha, simbol pencerahan tertinggi. Stupa telah mengalami evolusi bentuk dan esensi ini waktu dan tempat di mana Buddha tersekerja. Di seluruh tempat di dunia di mana Buddha berkembang stupa diceritakan ini. Bentuk dasar stupa itu tidak berubah. Kita dapat menyaksikan kemiripan bangunan-bangunan stupa dari seluruh dunia termasuk Borobudur. Kata stupa berasal dari akar kata sansa kerta stu yang berarti memuja atau memuja. Pendapat lain mengatakan stupa berasal dari sebuah kata dalam bahasa sansa kerta. Stupa secara hakkiah berarti tumpukan atau gundukan. Kata tumpukan di sini mengacu pada tumpukan tanah atau batu-batu yang dibangun untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya untuk menyimpan abu atau relik dari orang suci yang telah meninggal. Stupa berkembang menjadi pusat teman dan pemujaan tukis. Tetapi asal muasalnya tidak dapat dikatakan sebagai buddhis. Karena bukti-bukti sumber asalnya diidentifikasi berasal dari suariku suprumasnya. Maka setelah buddha meninggal, sebuah stupa akan didirikan untuk menghormat dunia. Delapan raja memperebutkan relik dan abunya. Relik itu dibagi di dalam kerajaan berbeda. Dan stupa-stupa didirikan untuk relik-relik persegi. Jadi tujuannya menyimpan objek atau relik itu berbeda dengan pelang suci dalam sebuah bangunan yang kemungkinan berhubungan dengan suatu keyakinan. Bahwa hubungan yang tidak terpisahkan antara seseorang yang sudah meninggal dengan bagian dibunuh. Demikian dikatakan bahwa seorang akan merasakan kehadiran uang suci yang dihormatnya di dalam sebuah stupa yang dibangun untuk memberingati orang suci persegi. Mungkin hanya di dalam buddhisme lah, sebuah komponen khusus telah direkomendasikan oleh pemilih agama untuk dihormati. Karena stupa membuat pemuja berbanyakan sebagai realitis langsung, tetapi juga melambangkan pencerahan dari luar lepungan. Stupa memang aslinya adalah tempat menyimpan relik-relik mulit-mulit buddha atau relik pada burung. sehingga umum ditemuin di ruang kosong di dalamnya ruang kosong ini selain diisi relik juga dapat diisi benda peninggalan orang suci atau guru arca buddha, kitab suci atau benda lain yang dianggap suci stupa dengan arca buddha di dalamnya seperti bodoh budur bukan hal yang aneh banyak ditemukan stupa sejenis dalam berbagai ukuran di negara lain tetapi yang unik adalah lubang-lubang pada dinding stupa berbudur lubang berbentuk ketupat teras kedua dan ketiga dan persegi teras pertama membuat arca buddha dalam rolung stupa terlihat dari luar bentuk stupa berbudur berbeda dengan bentuk stupa dari negara lain karena memang setiap daerah mempunyai jirikas jadi ini suatu kebanggaan bagi kita karena anak moyang bangsa Indonesia itu mengembangkan desain asli bangsa sendiri dalam membangun stupa yang kedua adalah gunung gunung itu dalam kosmologi agama buddha adalah simbol penting banyak kotbah-kotbah penting sang buddha dibabarkan di puncak gunung dalam kosmologi hindu buddha gunung mahameru adalah pusat dunia kalau bagian puncak poli buddha melambangkan gunung mahameru bagian bawahnya itu melambangkan keseluruhan dunia dengan alam surga, alam manusia, alam hantu, dan alam neraka di dalamnya di puncak gunung mahameru tersebut terletak istana kayangan yang dihuni oleh para dewa ini karena ini banyak raja dalam buddha hindu buddha mengaitkan dirinya dengan dewa indra jadi melambangkan dirinya itu sebagai perwujudan seorang dewa di bumi jadi ini bisa dikatakan bahwa gunung mahameru atau dibangun di tempat ini nama indra ini kemudian diartikan sebagai raja yang ketiga itu adalah mandala mandala itu mempunyai beberapa definisi tetapi dalam konteks pembahasan ini mandala itu dapat didefinisikan sebagai sebuah tipe diagram geometris yang mengambarkan kosmologi yang digunakan sebagai alat visualisasi seorang praktisi meditasi mandala digunakan di tradisi hindu dan buddha untuk buddhismahayana dan vajrayana mandala adalah model atau peta alam sempurna tempat sosok suci berdiam nah jadi mandala itu biasanya dilukis atau disulam atau dibuat dari pasir dan menyelupai denah sebuah istana karena memang aslinya menggambarkan sebuah istana sehingga mandala itu berbentuk tiga dimensi juga dibuat oleh mereka yang berdikasi salah satu ciri mandala itu adalah mempunyai bentuk dasar lingkaran di tempat berdiamnya figur suci dan dikelilingi istana kotak bertingkat dengan empat gerbang di tempat sisi telah sering dikatakan bahwa borobudur adalah sebuah mandala jadi kesimpulan ini dengan pengaparan sederhana antara kemiripan denah borobudur dengan mandala jadi tidak ada yang menyangkal bahwa kemiripan antara denah borobudur dengan mandala ketiga elemen tersebut yaitu stupa bungung atau mamiru dan mandala dibabungkan dalam satu monumen yang disebut Candi Borobudur jadi hasilnya itu adalah sebuah alat bantu visual raksasa untuk mencapai pencerahan batin para pensiara dapat melakukan penghormatan sederhana dengan peradab signa mengelilingi monumen yang adalah sebuah stupa jadi mereka dapat melihat panel ralif dan mengingat kembali cerita-cerita keladan dari para bodhisatwa dan buddhis juga mengingat kualitas-kualitas baik yang harus dilatih praktisnya mempunyai Vajrayana yang lebih tinggi dapat menggunakan monumennya sebagai mandala monumen raksasa stupa mandala seperti ini hanya ada satu yaitu Candi Borobudur jadi demikianlah sekilas cerita tentang arsitektur dari Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan kita bersama terima kasih